Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kehadiran dan atas upaya yang selama ini telah dilakukan. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, kekuatan, semangat, dan juga kesejahteraan, dan berkah bahagia. Pada prinsipnya semua yang terjadi, baik itu rezeki, cobaan, maupun ujian, adalah dengan seizinnya. Dan hanya dengan izinnya pula sesuatu itu akan terakhir. Saat ini kita semua berada dalam sebuah ujian, dan semoga ujian kita bisa melewatinya dan lulus ujian tersebut. Kunci dari semua ini adalah kebersamaan, solidaritas, bersama-sama, saling mengingatkan, kerja keras, dan betulnya doa dan ikhtiar. Kerja keras, ikhtiar harus datang dari semua pihak, para pemangku kepentingan yang ada di Tengah Selatan. Baik itu pemerintah, kami dengan DPRD-nya tentu, masyarakat atas partisipasinya, berguruan tinggi, pelaku usaha, teman-teman dari media, dan elemen lainnya. Mulai hari Sabtu, tanggal 18 April tahun 2020, pukul 00.00, Kota Tengah Selatan akan menerapkan Pembatasan Sosial Bersekalan Besar atau PSBB. Pada intinya, melalui PSBB ini adalah sebagai bagian daya ikhtiar, dan akan ada pembatasan-pembatasan terhadap aktivitas kita. Memang ini bukan hal yang mudah bagi kita. Namun perlu dipahami, pembatasan ini dilakukan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dari hulu sampai dengan kehilir. Perlu dicatat bahwa pembatasan ini dilakukan dalam koridor-koridor tertentu. Ada yang masih boleh dilakukan, dan ada yang harus ditunda dulu. Sekali lagi, pembatasan ini dilakukan untuk kebaikan kita semua dan ikhtiar kita sekali lagi. Nanti akan ada petugas yang mengawasi. Tugas mereka adalah untuk menjamin PSBB ini berjalan dengan baik. Jadi, jangan takut, jangan panik. Mereka hadir untuk membantu kita semua. Bantu tugas mereka, bantu kami dengan mengikuti arahan dan apa yang diatur dalam ketentuan. Kita harus berbangga bahwa kota Tarang Selatan, Satgas Penanganan COVID-19 dibentuk sampai dengan tingkat RW dan RT, dan Alhamdulillah semuanya sudah ada. Para anggota Satgas ini adalah orang-orang yang dengan suparela dan tanpa pamrih, bertindak dalam kemanusiaan, bekerja keras, berusaha keras, untuk menjaga wilayahnya demi keberhasilan. Upaya untuk memutus penyebaran COVID-19, kepada para anggota Satgas saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Kita harus melihat ini, bahwa PSBB ini hanya untuk sementara. Kita berharap, sesegera mungkin kita semua dapat kembali lagi beraktifitas seperti biasa, hidup normal, bisa bersilaturahmi, saling berinteraksi, dan juga insya Allah tentu melakukan aktivitas kegiatan seperti biasanya sebelum ada penyakit COVID-19 ini. Namun, ini semua harus dimulai dari kedisiplinan kita, dalam menjalankan PSBB tentunya. Saya yakin masyarakat kontangsel adalah masyarakat yang disiplin, mau ikut aturan, dan selalu mau mentaati apa yang telah disarankan, tentunya dengan tujuan yang sama, visi yang sama, bagaimana memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Oleh tim, nanti akan dijelaskan apa yang boleh dilakukan dan apa yang harus ditunda terlebih dahulu. Saya berharap ketentuan tentang PSBB ini agar dipertahankan dan disebarluaskan kepada saudara, sanak famili, tetangga, teman, kawan, sahabat, kerabat, dan yang lainnya. Semua yang terjadi tentu mengandung hikmah dan pelajaran bagi kita semua. Semoga kita senantiasa bisa mengambil hikmah tersebut. Semoga apa yang kita lakukan dicatat sebagai amal ibadah dan sebagai usaha bagi kita bersama-sama, bahu-membahu, bergandengan tangan, bergotong royong, berdisiplin, saling mengingatkan. Yuk, kita jalani protokol COVID-19. Jaga jarak, hindari kerumunan, pakai masker, kalau mau keluar, sering cuci tangan dalam waktu 20 titik dengan menggunakan sabun, pola hidup sehat, asupan gizi yang seimbang, istirahat yang cukup, olahraga yang cukup, dan tentunya juga mengikuti protokol COVID-19 yang lainnya. Tangerang Selatan bersatu melawan COVID-19.